Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini di halaman 18 dan masih di jilid 3 Kita akan belajar atau mengingat kembali Pelajaran tentang Idhagam Mutamathil Atau kita sering menyebutnya Idhagam Mutamathil lain Kemarin sudah belajar tentang Bacaan Idhagam Birunnah atau Bilagunnah Sekarang ada Idhagam yang lain Pertama Idhagam Mutamathil Sekali lagi atau yang kita biasa sebut Mutamathil lain Paling sederhananya bisa dijelaskan adalah Bertemunya dua huruf yang sama Jadi bertemunya dua huruf ini yang sama Yang pertama bertanda sukun atau mati Yang kedua berharakat Bisa kasrah, bisa fathah Bisa fahat, fathah seperti ini Kasrah atau dummah Kemudian caranya adalah memasukkan yang pertama Huruf pertama ke huruf yang kedua Dilebur Seolah huruf yang pertama tidak ada Secara sempurna Dimasukkan ke huruf yang kedua dilebur Itu secara mudahnya Yang kedua Kalau dia adalah huruf-huruf kol-kolah yang dibaca mantul Contohnya ini adalah Ba, dal, ya Maka Kalau kolahnya menjadi hilang Maka pentingnya kita belajar ini Ya, untuk membaca lebih baik, lebih baik, lebih benar lagi insyaAllah Karena kaedah-kaedah membaca Al-Quran Menjadi lebih diperhatikan lagi Kita mulai Dari baris pertama Fakul nadrib bi'asokal hajar Diulangi Idrib Langsung keba Idrib bi'a Ya, diulangi Fakul nadrib bi'asokal hajar Baris berikutnya Harusnya tidak berhenti, ya Tidak berhenti, tidak ada jeda berhenti Langsung Ya, langsung Berikutnya Diulangi Yusrif fil qatli Kalau ada lanjutannya Qatli Kalau berhenti Al-qatl Ya Berikutnya Baris ketiga Wa qadda khalu Ya, qadda Jadi tidak dipantul Qadda Wa qadda Ya Qal-kolahnya hilang Ya, langsung Melebur ke Huruf yang berikutnya Huruf yang Di depannya Diulangi Wa qadda Lanjut Idh zahaba Idh zahaba Berikutnya Qal-kolah Kala bal-la Tukarimun Al-yatim Ya Bal-la Tidak bal Berhenti Tapi langsung Ya Qala bal-la Tukarimun Al-yatim Baris terakhir Yudh rik Kumul Ma'ut Yudh rik Kumul Ma'ut Nah, inilah Kira-kira Contoh-contoh Sederhana Yang bisa kita Sampaikan Jadi Poinnya Intinya adalah Bertemunya Dua huruf yang Sama Ya Kemudian Cara membacanya Dilebur Atau huruf yang Pertama Dimasukkan ke Huruf yang kedua Dilebur Seolah-olah Huruf yang Pertamanya Tidak ada Ya Dan Kol-kolahnya Bagi huruf yang Huruf kol-kolahnya Menjadi hilang Itu maksudnya Jadi Tidak Idrib Bi'ansa Tapi Idrib Bi'ansa Ini saja Semoga Menjadi Lebih Faham Saya Dan anda Semua Menjadi Tambah Ingat Tentang Bacaan-bacaan Yang Dibaca Dengan Idhagam Mutamathil Atau Idhagam Mutamathilain Sampai Ketemu Di halaman Berikutnya Wallahu A'lam Bis Sohab Astagfirullahal Azim Wa Atubu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh